Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semua Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah wa'akbar Yes, yes, yes Tetap semangat ya anak-anakku semua Bu Guru doakan Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiyah Dan selalu dalam melindungan Allah Amin, ya Rabbul Alamin Baiklah, berjumpa lagi dengan Bu Guru Hari ini kita akan belajar tema 2 September 2 Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu anak-anak Sikap berdoa Tangan diangkat Tundukkan kepala Pejamkan mata Berdoa mulai Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Wa la'ali wa sahabihi wa dhuryatihi Wa ahli bayti al-qiram Ila hadratin Sheikh Abdul Qadir al-Jailani Ila hadratin Sheikh Asim Asari Ila mu'asatun na'alimiyatun kebansari Wa asatidina wa talamidina wa walidina Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytan rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka naastahin Ihli naswiraata al-mustaqim Swiraata al-ladine an'amda alayhim Ghoiril ma'adubi alayhim wala'adhalin Rabi ufir li wa liwalideya wa lilimu'minina amin Allahumma suli sultan kamilata wa salim salaman Ta'man ala sayyidina muhammadin illadhi Tanhalu bihi al-qadu wa tanfariju bihi al-qrabu Wa tuqada bihi alhawayju wa tunalu bihi al-qrabu Wa husnul hawatibi wa yustasquil quamamu Biwajjihi al-qarim wa ala alihi Wa suhbihi fi kulli lamhadi wa nafasi Wa nafasim bi'adadhi kulli ma'lumillah Kita perlu adilis belum belajaran kita Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyama wa rasula Alhamdulillah anak-anak kita sudah berdoa bersama-sama Hari ini kita akan belajar tematik ya anak-anak ya Tema 2 Sub tema 2 yaitu gemar bernyanyi dan menari Anak-anak pastinya sudah bisa ya untuk bernyanyi dan menari Di sini selain olahraga yang kalian sukai Apalagi kira-kira ada yang bernyanyi dan ada yang menari Kalau untuk bernyanyi atau menari itu sangat menyenangkan sekali ya anak-anak ya Nah di sini kita akan bernyanyi bersama-sama Di sini bukuru punya lagu judulnya Kupu-kupu yang lucu Anak-anak pasti tahu ya judulnya Kupu-kupu yang lucu Pernah bernyanyi ya anak-anak? Nah yuk kita nyanyi bersama-sama Kupu-kupu yang lucu Kemana engkau terbang Hilir budik mencari Bunga-bunga yang kembang Berayun-ayun Pada tangga yang lemah Tidakkah sayapmu Berasa lelah Ya sampai di situ saja anak-anak ya lagunya Bupu-kupu yang lucu diciptakan oleh ibu sud anak-anak ya Di sini Ketika menyanyikan lagu buku-buku Kalian bisa dengan gerakan anak-anak ya Sambil bernyanyi Bergeraklah sesuai lagu Kadang bergerak lambat Lemah gemulai Kadang juga cepat Sesuai irama lagunya Mari kita menari dengan gembira Resapi sair lagu buku-buku yang lucu Jadi kalian bisa bayangkan Bagaimana gerakan buku-buku terbang ketika terbang Jadi memakai Ya tangannya dikepakan seperti ini Kalian bisa membayangkan Kalau menyanyi lagu kupu-kupu yang lucu Kira-kira gerakannya cepat atau lambat Ya anak-anak ya Kupu-kupu Lagunya belak Jadi gerakannya juga akan bergerak lambat Lemah gemulai Anak-anak ya Nanti bisa dicoba ya Anak-anak ya Selanjutnya Bu guru punya lagu lagi Di sini judulnya Makan Jangan Bersuara Kalian pernah dengar lagu ini anak-anak ya Didengarkan dulu ya Sebelum kita makan di cuci tangan dahulu Menjaga kebersihan di untuk kesehatanmu Banyak-banyak makan Jangan ada sisa Makan Jangan bersuara Banyak-banyak makan Jangan ada sisa Makan Jangan bersuara Ya anak-anak ya Di sini lagunya tentang apa kira-kira ada yang tahu Tentang makan Bagaimana cara makan yang baik Tentunya kalau makan tidak boleh bersuara Jangan lupa sebelum makan Kalian berdoa Terus cuci tangannya jangan lupa juga Cuci tangan Berdoa Duduknya pun juga yang rapi Tidak boleh anak-anak makan sambil berdiri Harus dengan duduk yang rapi Ya anak-anak ya Di sini bu guru punya gambar Kalian bisa mengamati Dan memberi tanda Di sini sudah bu guru beri tanda Beri tanda centang Gambar cara makan yang baik Atau beri tanda silang Gambar cara makan yang tidak baik Di sini ada gambar Itu ada seorang anak Sedang makan Ya makan tetapi Sikapnya bagus apa tidak anak-anak Tidak Sikapnya jelek ya Duduknya seperti itu Makanya berantakan tumpah-tumpah Jadi di silang Ya itu perbuatan yang tidak baik Selanjutnya Bu guru punya gambar Sebelum makan mencuci tangan Ya Cuci dulu tangannya Supaya bersih Tidak ada kuman-kumannya Ya anak-anak ya Supaya perutnya tidak Sakit Cuci tangannya bersih dulu Berarti itu Cara makan yang baik Apa yang tidak baik Yang baik Selanjutnya Di situ makannya Bagaimana anak-anak ya Di tangannya Banyak ada Ikan Terus yang tangan Kanan sambil makan Bagus apa tidak Anak-anak Tidak bagus Ya Sikapnya tidak rapi Ya Itu berarti Cara makan yang Tidak baik Anak-anak Selanjutnya Merebut makanan Adik Ayo Ada yang pernah seperti itu Bu guru harap Tidak ya anak-anak ya Tentunya Anak-anak kelas 1 Pinter-pinter semua Tidak ada yang seperti itu ya Di situ kabarnya Ada seorang kakak merebut Makanan adiknya Bagus apa tidak Berarti itu Cara makan yang tidak baik Berarti disilang Anak-anak Sudah mengerti Ya Baiklah Ada lagi Di sini Selain cara makan Ada lagi Perbuatan terhadap adik Di situ Ada gambar Merebut bola adik Kira-kira Perbuatan baik apa tidak Anak-anak Tentunya tidak Selanjutnya Ada gambar Bermain layang-layang Bersama adik Itu perbuatan yang baik Dan Selanjutnya Ada gambar Seorang adiknya Mau belajar sepeda Kakaknya membantu Itu perbuatan yang baik Ya anak-anak ya Itu Perbuatan baik Kepada adik Di sini Kita baca bersama-sama Anak-anak ya Keluarga Terdiri atas Ayah Ibu Kakak Dan adik Mereka adalah Orang-orang terdekatmu Hormati Bapak dan Ibumu Sayangi Kakak Dan adikmu Itulah Tanda Anak yang budiman Kakak Dan adik Harus saling Menyayangi Kakak Dan adik Tidak boleh Bertengkar Keduanya Saling Membutuhkan Kakak Membutuhkan Bantuan adik Saat bermain Misalnya Kakak Memperbaiki Mainan adik Adik Membutuhkan Bantuan kakak Saat belajar Misalnya Saat mengerjakan Pekerjaan rumah Di situ ada gambar Seorang kakak Membantu Pekerjaannya adik ya Itu perbuatan yang bagus Apa tidak Anak-anak Perbuatan yang bagus Perlu kalian ketahui Kalian punya ayah Punya ibu Juga harus hormat Punya kakak Atau punya adik Harus saling Menyayangi Di sini Kita baca bersama-sama Toleransi Adalah sikap Saling menghargai Hormatilah Dan hargailah Orang lain Terutama Sayangilah adikmu Denny dan Yanti Adiknya mempunyai Kegemaran berbeda Di sini ada gambarnya Kalau Denny Suka bermain Mobil-mobilan Sedangkan Yanti Suka bermain Bonika Namun Mereka hidupnya Sangat rukun Anak-anak Mereka saling menghargai Hobi masing-masing Denny dan Yanti Senang bermain bersama Sebagai kakak Kita harus selalu Berbagi dengan adik Apa saja yang kamu bagi Dengan adikmu Sekarang bukuru tanya Kalau di situ Denny dan Yanti Hobinya beda-beda Ya anak-anak Dan tapi Mereka tetap Rukun Tetap bisa Bermain bersama Kalau kalian Bisakah seperti itu Tentunya bisa ya Anak-anak ya Dan apa saja Yang kamu bagi Dengan adikmu Biasanya apa Makanan Boleh Mainan Juga bisa Ya anak-anak ya Saling menyayangi Perhatikan Berbagai alat Menggambar berikut ini Di sini Bu guru Punya Gambar Nanti dulu Kita belajar matematika Ada Sebelas pensil Anak-anak Ditambah Dua pensil Ya Kita belajar matematika Dari Sebelas Dilanjutkan Dua lagi Berarti bagaimana Setelah sebelas Kita hitung Bersama-sama Setelah sebelas Dua belas Tiga belas Jadi Sebelas pensil Ditambah dua pensil Sama dengan Tiga belas pensil Di sini Bu guru punya kamarnya Sebelas pensil Ditambah Dua pensil Sama dengan Tiga belas pensil Anak-anak Jadi Kalian kalau menghitungnya Supaya tidak kesulitan Setelah sebelas Jari-jari dua Seperti ini Setelah sebelas Berapa? Dua belas Tiga belas Begitu saja Sudah selesai Jadinya Tiga belas Pensil Anak-anak Ayo Belajar bersama Tentang pengurangan Sekarang kita belajar Pengurangan Belajar bersama Sangat menyenangkan Pak Amila Cerita di bawah ini Sekarang Adik Membeli lima yoyo Lalu Anto Kakaknya Membeli Adik dua Buah yoyo Ini masih Penyumlahan Anak-anak Berapa jumlah yoyo Adik sekarang Lima Ditambah Dua Sama dengan Tujuh Boleh memakai Jari juga Boleh Kalau masih Kesulitan Kalimat matematikanya Adalah sebagai berikut Lima Buah yoyo Ditambah Dua yoyo Sama dengan Tujuh Ya anak-anak Itu untuk Penyumlahan Layang pengurangannya Yang ini Ya anak-anak Amati Gambar berikut Dengan teliti Tujuhlah cerita Yang sesuai Dengan gambar Lengkapi Dengan kalimat matematika Yang tepat Perhatikan Disini Ada berapa Apa Diitung Ada enam Misalnya Aku guru Buat cerita Seperti ini Kakak Mempunyai Enam Buah Apel Kemudian Empat Apel Dimakan Adik Sisa Apel Kakak Ada berapa Anak-anak Dua Pintar Ada yang Jawab Dua Sisa Apel Kakak Adalah En Dikurangi Empat Tidur Empat Kira-kira Bagaimana Satu Dua Tiga Empat Tinggal Dua Jadi Sisa Apel Kakak Ada Dua Seperti itu Pengurangannya Anak-anak Baiklah Anak-anak Kita Berhatiin Lagi Kita Baca bersama-sama Dahulu Ahmad Mempunyai Sepuluh Pensil Di dalam Tas Saat pulang Empat Pensil Patah Berapa Pensil Ahmad Yang Masih Utuh Jadi Kita Hitung Bersama-sama Dulu Anak-anak Ya Pensilnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sepuluh Pensil Sedangkan Yang empat Ini patah Anak-anak Ya Pensil Ahmad Yang masih utuh Kira-kira berapa Boleh memakai jari Misalkan Sepuluh Pensil Dikurangi Ya Dikurangi Empat Karena patah Itu dikurangi Jadi Yang tidur Empat Anak-anak Satu Dua Tiga Empat Jadi Tinggal Berapa Anak-anak Tinggal Enam Pensil Pensil Ahmad Yang masih utuh Adalah Sepuluh Dikurangi Empat Ada Enam Seperti itu Anak-anak Ya Baiklah Anak-anakku semuanya Alhamdulillah Kita sudah belajar Apa saja Gerak cepat Dan lambat Anggota tubuh Dalam suatu Gerak tari Yang kubur maksud Yang barusan Tadi Anak-anak Ketika menyanyikan Laku kubu-kubu Yang lucu Kira-kira Seperti apa Terus Kita juga Sudah belajar Hal-hal Yang harus Dilakukan Dalam hubungan Dengan adik Itu Kira-kira Hubungan kalian Dengan adik Seperti apa Yang ada Yang baik Ada yang tidak Baik Jadi yang dilakukan Yang baik Ya Anak-anak Kemudian Menyelesaikan Masalah Dalam kehidupan Sehari-hari Yang berkaitan Dengan penjumlahan Dan pengurangan Dengan tepat Yang baru saja Kita latihan Yaitu tentang Pengurangan Dan penjumlahan Baiklah Anak-anak Cukup sampai disini Pelajaran dari Bukuru Sebelum kita Selesai Belajar Kita mengapalkan Surat al-asir Terlebih dahulu Sikap berdoa Tangan diangkat Tundukkan kepala Pejamkan mata Berdoa mulai A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wal-asir Innal insana lafihusser Illa alladina amanu Wa amilu s-salihati Watawasawu bilhaqqi Watawasawu bilhs-shabar Walhamdulillahi Rabbil alamin Amin Alhamdulillah Hari ini kita sudah belajar Dengan baik Anak-anak ya Sambuk guru Tetap semangat Anak-anak Walaupun belajar di rumah Jangan lupa Selalu berdoa Semoga Pandemi ini cepat berlalu Dan kita bisa Bertemu di sekolah Bertemu dengan teman-teman Bertemu dengan Bapak dan Ibu guru Jangan lupa Sering-sering cuci tangan Jika keluar memakai masker Bu guru akhiri dulu ya Anak-anak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh